Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wasyukurillah, Wassalamu ala Rasulillah, La haula wa la quata illa billah amma ba'dah Ihwanul mu'min rahimakumullah Selamat terjumpa kembali dengan saya Kembali saya akan menyampaikan tentang ngaji alam Yang akan kami bahas pada sore hari ini adalah tentang pelangi Pelangi adalah merupakan suatu pemandangan yang sangat indah dan sedap di pandang mata Namun pernahkah kita memikirkan, membayangkan sebab-sebab kejadiannya Ataukah kita hanya atuh dan atuh dengan kejadian tersebut Karena dianggap itu hal yang biasa Ihwanul mu'min rahimakumullah Pelangi adalah merupakan suatu ayat dunia yang Allah disaratkan kepada kita semua Yang mengandung makna, mengandung arti yang sangat dalam Di antaranya adalah Mengandung disarat perintah maupun larangan Yang pertama adalah perintah dari Allah SWT untuk bersatu Yang kemudian adalah larangan agar kita semua tidak berserai Pelangi Sebab-sebab terjadinya adalah karena di udara terjadi grimis Kemudian disinari oleh cahaya matahari yang sangat terang Sehingga muncullah penampakan yang luar biasa indah yaitu pelangi atau yang disebut Merah, hijau, jingga, nila, ungu, dan sebagainya Pelangi adalah suatu isarat dari Allah SWT Isarat itu adalah mengandung makna bersatuan dalam perbedaan Ihwanul Mu'min Rahimakumullah Khususnya Bang Haji Oma Irama Kalau boleh saya akan menyanyi sedikit Begini nyanyianya Pelangi aku bertanya Benarkah orang berkata Engkau sebagai bertanda Tidak dari yang sedang mandi Bang Haji Oma Irama yang saya hormati Janganlah Anda percaya dengan apa kata orang Janganlah Anda percaya bahwa pelangi itu sebagai tanda ada beda dari sedang mandi Namun sesungguhnya bukan demikian Karena sebenarnya itu adalah merupakan suatu ayat kauniyah yang berisarkan kepada kita semua Agar bersatu Bersatu dalam perbedaan Sepanjang pertama yaitu mengimani keesan Allah SWT Kenabian Muhammad Rasulullah sebagai Rasul terakhir Solatnya lima waktu Kitab sujinya Al-Quranul Karim Kiblatnya Ka'bah Itulah Islam Sesama Islam adalah saudara Sesama Islam adalah saudara Seperti yang disampaikan Allah pada surat Al-Hujurat 10 Yaitu Sesama Muslim adalah saudara Maka perbaikilah hubungan Atau damikanlah diantara kedua saudaramu Supaya kamu mendapat rahmat Pelangi adalah lambang persatuan dalam perbedaan Pelangi itu adalah kita lihat sangat indah Karena warna-warna bersatunya perbedaan warna Yaitu merah, hijau, jindah, ungu, nila, dan sebagainya Kita ketahui Islam itu juga indah Karena yang bersatu Yang tidak bersatu namanya tidak indah Kemudian hidup ini penuh warna Kita bisa mengaji alam Seperti kita lihat bersama-sama Di hadapan kita ada warna-warna Warna hijau, warna hitam, warna ungu, dan sebagainya Kalau pelangi hanya hijau saja tidak mungkin bagus Biru saja tidak bagus Merah saja pun tidak bagus Kuning saja pun tidak bagus Bisanya indah karena bersatu Rasulullah SAW pernah bersabda Kelak umat Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Semuanya amalnya akan ditolak oleh Allah SWT Dan semuanya akan masuk neraka Hanya satu yang diterima oleh Allah SWT Dan masuk surga Lalu sahabat bertanya Siapakah ya Rasulullah yang diterima amalnya Yang akan masuk surga itu Rasulullah pun menjawab Yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku Yang mengikuti ajaran Rasulullah adalah Yang mengikuti Al-Quranul Karim maupun hadis Tadi yang saya sampaikan adalah Surat Al-Hujurat 10 Yaitu sesama muslim adalah saudara Sedangkan Rasulullah SAW bersabda Bismillahirrahmanirrahim Seorang muslim tidak dinyatakan sempurna imannya Kalau tidak saling kasih mengasihi sesama muslim Seperti mengasihinya dirinya sendiri Jadi kita diperintahkan oleh Allah Melalui surat Al-Hujurat Dan juga kita diperintahkan oleh Rasulullah Melalui hadisnya yaitu Diperintahkan untuk saling mengasihi Saling mencintai sesama muslim Seperti mencintai dirinya sendiri Jadi kita semua diperintahkan untuk bersatu Walaupun berbeda Sepanjang mengikuti keisahan Allah Kenapa Rasulullah sebagai nabi terakhir Kitabnya suci Al-Quranul Karim sama Solatnya lima waktu Kiblatnya Ka'bah Itulah Islam Sama Islam adalah saudara Maka pelangi bukanlah sebagai tanda beda dari sedang mandi Namun adalah suatu ayat kauniyah Ayat yang ditunjukkan kepada kita Dengan makna isyarat Kalau Al-Quran sudah jelas Maknanya makna muhkam atau muhkamat Maknanya yang jelas Namun kalau alam adalah mana isyarat Itulah yang disebut eksplisit dan implisit Ataupun tersurat maupun tersirat Ihwanul mu'min rahimah kemullah Perlu kita ketahui Kelak yang bakal masuk surga itu Bukanlah orang Arab Saudi Bukan orang India, Belanda, Amerika, Indonesia, Jakarta maupun Pekalongan Yang ada Habib Lutinya Bukan pula orang Dugda yang ada Mbah Dalannya Bukan pula orang Jumbang yang ada Mbah Hasim Asarinya maupun Gusturnya Bukan pula orang Madura yang ada Sehona Holil Bukan pula orang Semarang Tapi ingat yang masuk surga adalah orang Kudus Ihwanul mu'min rahimah kemullah Yang masuk surga kelahan orang Kudus Bagaimana ke orang Kudus? Apakah kota Kudus yang membuat rokok itu? Bukan demikian Orang Kudus adalah orang yang suci Orang yang tidak punya dosa Yang jiwanya bersih Yaitu pada saat harta benda tidak bisa dijagakan Pembelaan tidak bisa dijadikan suatu unggulan Pertolongan dan anak lelaki yang tidak bisa dijadikan pertolongan Namun hatilah yang bersih Bismillahirrahmanirrahim Allah berpiman La tu zini yaumayuf atuna yaumalaya fa'ulabonun Ilaman Atul Bikol bin Salim Yaitu Bikol bin Salim Ilaman Atul Bikol bin Salim adalah Hati yang suci Jiwa yang bersih Yang tidak bisa Yang tidak mempunyai dosa Itulah yang disebut orang Kudus Maka dari itu perlunya kita ngaji Pertama Ngaji Al-Quranul Karim Ngaji alam Kemudian ngaji diri sendiri yang disebut Al-Quran primordial Inilah Al-Quran Al-Quran primordial Kalau Al-Quran sebagai penjelas Betunjuk Huda lil mutakin maupun dalinas ataupun Al-Furqan Kalau alam Kita kembali sampaikan bahwa Alam itu merupakan suatu tasawur Sebuah ilustrasi atau gambaran Itulah tiga-tiganya perlu kita baca Ikro' wafan zuru Jadi yang masuk surga adalah Orang yang tidak punya dosa Yaitu orang Kudus Kalau kita membaca Al-Quranul primordial adalah Roh itu ada empat diantaranya Roh Rohani Roh Robani Roh Ilabi dan Roh Kudus Roh Kudus itulah roh suci Yang tidak punya dosa Jadi yang masuk surga bukanlah yang hijau Bukan yang biru Bukan yang kuning Bukan Jumbang Orang Jumbang Maupun orang Jogja Yang ada mbah dalannya Tapi orang yang tidak punya dosa Al-Quran pun kembali Telah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat 13 Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhannas Inna holanakum min zakarin al-unsa Waja'anakum su'ubawaku pa'ilan li ta'rofu Inna akramakum indallahi akakum Innallaha alimun khubir Hai manusia Kami ciptakan diantara kamu Sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan Untuk saling mengenali Kami buat berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Dan sungguh kata Allah Sungguh kata Allah Yang dianggap mulia di sisi Allah adalah orang yang taqwa Inna akramakum indallahi akakum Jadi orang yang taqwa Yang masuk surga itu adalah orang yang taqwa Bukan orang Arab Saudi, orang India, orang Jawa Orang Mekah, maupun orang Yumbang, maupun orang Jika Tapi orang yang taqwa Inna akramakum indallahi akakum Itulah orang yang taqwa yang akan masuk surga Jadi ihwanul mumin Jangan merasa diri ini paling tentar Jangan merasa diri ini paling Islam Jangan merasa diri ini paling suci Karena sebenarnya Allah mahatau Siapa diantara kamu yang paling taqwa Allah lebih mengerti diantara kamu yang paling taqwa Allah lebih mengerti bahkan maha meneliti Itulah yang akla akan masuk surga Maka dari itu Janganlah saling tuduh, saling tuding, saling mengolok-olok satu sama lain Jangan merasa paling Islam sendiri Saya kembalikan Sampaikan Maka bersatulah seperti pelangi Merah, hijau, kuning, biru, ungu, nila, dan sebagainya Itu indah karena bersatu Kemudian ayat Kauniyah yang lain Di daratan, di laut, bahkan di dasar laut pun sudah jelas Ayat Allah begitu besar, begitu lengkap Di dasar di daratan Ada taman yang berdengan warna bunga yang warna-warni Itulah ayat Kauniyah Kemudian pada diri kita Seperti kaki kiri dan kanan Walaupun berbeda berjalan beriring bersamaan Bahkan di darat Di laut Itu ada laut Yang Dan dialah Allah yang membiarkan dua lautan mengalir Kemudian bertemu Dari masing-masing Ada batas atau dinding yang tidak dilampui oleh masing-masing Masya Allah, subhanallah Itu di lautan Kemudian di dasar lautan pun ada Sungai yang mengalir Yang satu Rasanya Tawar lagi segar Dan yang satu lagi Asin lagi baik Masya Allah Itu sudah diterangkan dalam surat Al-Furqan 53 Dan juga disampaikan pula surat Al-Rahman Itu Dalam lautan maupun di lautan Di daratan Kemudian di angkasa pun sudah diisarakan kepada kita semua Yaitu pelangi Sekali lagi Pelangi bukanlah sebagai tanda beda dari sedang mandi Tapi pelangi sebagai tanda persatuan dalam perbedaan Kembali lagi sekali lagi Kami tegaskan Sepanjang mengimani keesahan Allah subhanahu wa ta'ala Kenabian Muhammad sebagai Rasulullah terakhir Kitabnya sama kitab suci Al-Quran Al-Karim Hidratnya Ka'bah Itulah Islam Sesama Muslim Sesama Islam adalah saudara Ihwanul mu'min rohimakumullah Sekali lagi Kami tegaskan bahwa Bersatulah Seperti pelangi Demi mengikuti surat Al-Quran Al-Karim Al-Imran 103 Dan juga ayat-ayat Kauniyah Dan juga Sabtu Rasulullah Al-Jama'atu Rahmatun Al-Furqatu Adabun Bersatu adalah mendapat rahmat dari Allah Kalau bersereberan mendapat alzab dari Allah Begitu bersatulah Ihwanul mu'min rohimakumullah Jangan saling tuduh Saling tuding Saling menjelekan Saling mengolok-olok Tapi bersatu Maka Kata-kataku ini Dengarkanlah Fakta biru ya ulil absur Maka ambillah Suatu peringatan dan pelajaran Hai orang-orang yang Melihat pemandangan Melihat pandangan yang menembus Kemudian Bersatu demi tegaknya Izul Islam wal Muslimin Begitu Yang dapat saya sampaikan Pelangi adalah Sebagai tanda Bersatu dalam perbedaan Bukan bertanda Ada beda dari sedang mandi Khususnya untuk Bang Haji Omar Arama Mohon maaf Atas kelancangan saya Demikian yang dapat saya sampaikan Wabilahi Taufiq Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati